Intro Sepertinya kali ini pasukan cehnya tidak ingin bermain-main lagi. Satu persatu gedung persembunyian pasukan Ukraina di Mariupol berhasil dikuasai oleh pasukan cehnya. Pasukan cehnya juga terlihat semakin beringas. Hal ini terlihat di dalam video bagaimana mereka menyerbu sebuah bangunan. Dimana di dalam bangunan tersebut terdapat pasukan Ukraina yang sedang bertahan. Ketika melakukan pergerakan, pasukan cehnya terlihat sangat terorganisir dan tidak sembarangan. Saat mendapat serangan dari pasukan Ukraina, pasukan cehnya dengan kelompok tanknya tidak ingin berbasah-basi dan langsung menyerbu ke depan gedung yang berisi pasukan Ukraina. Setelah pertempuran yang cukup sengit, akhirnya pasukan cehnya berhasil menetralisir ancaman yang ada di gedung itu. Sekarang sebagian besar kota Mariupol sudah berhasil dikuasai oleh pasukan cehnya. Atas keberhasilannya, pasukan cehnya kemudian mendapatkan misi baru untuk membebaskan kota Rubisne di Republik Rakyat Luhansk. Seorang prajurit Ukraina yang berafiliasi dengan kelompok neo-nazi juga berhasil ditangkap oleh pasukan cehnya. Dia ditangkap saat akan kabur dari kota dan menyamar menjadi warga sipil sebelum akhirnya tertangkap saat pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Prajurit Ukraina itu akhirnya memberikan informasi yang komprehensif tentang pergerakan rekan-rekannya kepada pasukan cehnya. Ismail Aguev juga menemukan seragam seorang mayor angkatan bersenjata Ukraina dan laptop kerjanya selama proses pembersihan wilayah. Isi di dalam laptop itu menjadi kejutan bagi para pejuang cehnya, di mana laptop itu berisi informasi berharga tentang misi pasukan Ukraina. Dari informasi penting yang dimiliki, kini prajurit cehnya mulai memburu target-target baru. Alba! Alba! Terima kasih telah menonton!